Taukah kamu bahwa harga NFT pernah mencapai 91,8 juta USD atau setara 1,3 triliun rupiah? Dan gaknya itu masih banyak lagi NFT yang harganya bikin ginjal kita bergetar. Apa itu NFT? Kok bisa sih semal itu? Halo, kamu sekarang di channel Rafa Sahel, dimana channel ini membahas secara singkat dan jelas tentang teknologi dan sejarahnya pengaruh terhadap ekonomi dan analisis teknologi. Ya, tujuannya supaya kamu tahu caranya menggunakan teknologi dengan baik dan cuan. So, let's get started. Apa itu NFT? Kok bisa sih semal itu? Jadi NFT atau non-fungible token ini adalah jenis token kriptografi. Arti non-fungible dari NFT adalah sebuah istilah ekonomi yang merepresentasikan kepemilihan. Non-fungible ini tidak bisa diganti ataupun ditukar meskipun dengan hal yang serupa. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, mobil, baju, lukisan, patung yang memiliki nilai unik. Suatu handa berdikadakan non-fungible dikarenakan faktor pesiologi manusia yang menganggap semakin langka dan unik semakin tinggi pula harganya. Contohnya motor ini. Coba tebak berapa harganya? Cukup murah? Ya, setidaknya ginjal kita bisa bermanfaat. Contoh lainnya, foto Mona Lisa. Kamu bisa memfoto, menggambar, ataupun menduplikasi semirip mungkin. Namun itu percuma saja, karena yang palsu nilainya tidak akan setara dengan yang asli. Non-fungible bisa dikatakan satu yang tidak ada duanya. Lanjut ke pengertian fungible. Fungible ini kebalikan dari non-fungible. Dimana fungible dapat ditukar dan apabila dipecah tanpa mengurangi nilainya. Contohnya adalah uang, emas, bitcoin, dan lain-lain. Uang emas dan bitcoin apabila dipecah atau dibagi itu tetap memiliki nilai yang sama. Uang 10 ribu sama nilainya dengan 5 ribu dua nombar. Atau 10 ribu rupiah burik juga sama dengan uang 10 ribu rupiah baru. Jadi tidak ada nilai unik yang terkandung. Token Token jika dihatikan dalam bahasa Indonesia adalah Token Mudahnya token adalah sertifikat kepemilikan. Dalam NFT token diamankan oleh blockchain. Teknologi blockchain bisa melancang, mengawasi, dan mencatat semua transaksi token. Jadi kesimpulannya NFT itu berupa produk atau barang digital seperti foto, music, gambar animasi, bahkan nama domain pun bisa di-nftikan. Dan secara secukup penjelasan apa itu NFT dan kenapa harga NFT itu bisa mahal. Sampai jumpa dan stay healthy with money.